Halo Cengmas, kembali lagi bersama saya Serafina dan Mas Dimas. Mas Dimas, gimana nih Mas? Pertandingan, first half. Ini tadi hasilnya 66-60. Yang pertama ini di akhir dari babak kedua, banyak banget terjadi circuit shots. Tadi kita lihat Steph Curry, 4 point play. Itu benar-benar memang menunjukkan banget seberapa hebatnya Steph Curry. Terus memang kalau kita lihat di babak pertama, sampai masuk ke babak kedua pertengahan, apa yang dibilang sama Bryce Stevens ternyata masih terjadi di Celtics sendiri. Defense mereka yang notabene masih sering banyak kecolongan di bawah. Jadi membuat mereka sempat tertinggal. Sebelum pada akhirnya end up di kuartal kedua, seperti itu Celtics mencoba bangkit dengan defense yang cukup bagus dan offense-nya juga lebih terkontrol karena turn overnya bisa dijaga. Betul, hari ini sebenarnya belum ada turn over yang dilakukan oleh Celtics nih Mas. Ya, mungkin nggak sebanyak kemarin yang sebelumnya. Dan mereka sendiri hari ini sebenarnya memang agak sedikit kewalahan karena Jalen Brown tidak bermain ya Mas ya? Betul, jadi kayak untuk yang biasanya mereka punya dua mesin yang bisa mereka score, sekarang mereka hanya punya Jason Tatum dan mungkin Kemba Walker yang memang kadang-kadang cukup agresif ya dalam offense. Betul, tapi kalau kita lihat nih dari first half ini kira-kira ke depannya gimana nih Mas di kuartal ketiga dan keempat? Well, sebenarnya Celtics udah mulai menemukan tipikal permainannya dia lah untuk menghadapi Warriors ini. Tapi di kuartal ketiga otomatis pastinya Warriors juga merubah gaya permainannya, merubah strateginya. State 3 masih akan bermain dengan gaya nya dia seperti biasa. Betul. Dengan gaya Warriors-nya, nah memang yang harus diperhatikan kalau dari sisi Celtics-nya yang pasti nomor satu defense-nya mereka harus bisa konsisten ketika mereka bermain sampai tadi di akhir babak kedua. Itu cukup agresif banget ya, terutama di support sama second unit player-nya gitu. Nah kalau mereka nggak bisa konsisten dalam hal defense-nya mungkin akan terjadi lagi rally-rally-nya seperti yang di babak pertama kita tadi, di mana Warriors akan mendengarkan jauh Celtics. Tapi sebelum tadi mereka sebenarnya berusaha menjaga Stephen Curry dengan sangat ketat ya huatnya. Ya itulah Stephen Curry ya, kalau menjadi poin buat si Stephen Curry. Betul, harus benar-benar extra ya, tapi mereka tadi sempat mengejar karena Stephen Curry sempat beberapa saat beristirahat nih Mas. Betul, tapi memang ya lagi-lagi ya, permainannya emang udah terbentuk, jadi udah punya karakternya sendiri si Warriors. Jadi gimana pun mereka offense-nya, mereka kayak udah saling klik gitu ya. Jadi kalau memang lagi Stephen Curry nama lagi nggak bisa, dia bisa pes keluar ke si Kent Bessmore gitu ya. Kalau memang masih ada si Kelly Obrey sebelumnya, akan bermain di Kelly Obrey. Jadi udah mulai terbentuk, karakternya udah mulai bagus. Oke baiklah Mas, kalau gitu aku mau ingetin dulu nih buat champion semuanya untuk menyukseskan program vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah dengan ikut serta. Karena vaksin aman dan efektif untuk melindungi kita, keluarga, dan masyarakat dari penyebaran COVID-19. Vaksin melindungi diri, melindungi negeri. Kita kembali setelah yang satunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.